Selamat pagi, selamat datang di channel Elfaja Oficial Kali ini kita akan belajar membuat perbandingan dalam pecahan Tetapi sebelumnya, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah pecahan biasa yang paling sederhana Nah, biasanya perbandingan dinyatakan dalam bentuk atau lambang bagi atau titik 2 Seperti pada operasi hitung pembagian Nah, kalau pecahan biasa dinyatakan dalam 4 per 8 Atau kalau disederhanakan menjadi 1 per 2 Maka kalau perbandingan dinyatakan dalam bentuk 4 banding 8 Atau kalau disederhanakan menjadi 1 banding 2 Nah, kira-kira mana yang lebih tepat? 4 banding 8 atau 1 banding 8? Ingat ya, perbandingan itu adalah pecahan biasa yang paling sederhana Maka, pilihlah yang 1 banding 2 Terus, bagaimana kalau kita ingin membuat perbandingan? Tentunya, sederhanakan Seperti ini contoh soalnya Baik, kalau misalnya ada soal cerita seperti ini Saya bacakan Jika umur Andi dan umur Usman Masing-masing adalah 12 tahun dan 18 tahun Maka berapakah perbandingan umur mereka? Jangan lupa, jika mengerjakan soal cerita Maka gunakanlah Diketahui, ditanya, dijawab, dan jadi atau kesimpulan Ini untuk mempermudah kalian dalam pemahaman soal Oke, diketahui Umur Andi sama dengan 12 tahun Umur Usman sama dengan 18 tahun Ditanya, perbandingan umur mereka adalah titik-titik Jawab Nah, yang pertama adalah tulis dulu seperti ini Perbandingan sama dengan umur Andi Banding umur Usman Kenapa umur Andi terlebih dahulu Baru umur Usman? Karena di dalam soal yang disebutkan terlebih dahulu Adalah umur Andi Baru umur Usman Sehingga dalam penulisan jawaban Atau di bagian jawaban Maka yang ditulis terlebih dahulu adalah umur Andi Baru umur Usman Baik, sekarang kita masukkan angkanya Perbandingan sama dengan umur Andi 12 tahun Banding umur Usman 18 tahun Ingat ya Ini juga dalam bentuk perbandingan Tetapi yang lebih tepat adalah Dalam bentuk yang paling sederhana Bagaimana cara menyederhanakan? Maka bagilah kedua angka itu Dengan bilangan yang sama Atau angka yang sama Nah, di sini saya menggunakan 6 Perbandingan sama dengan 12 dibagi 6 Banding 18 dibagi 6 Maka diperoleh hasil seperti ini Perbandingan sama dengan 2 banding 3 Jika 2 banding 3 sudah yang paling sederhana Maka bisa kita ambil kesimpulan Bahwa perbandingan umur Andi dan umur Usman Adalah 2 banding 3 Nah, seperti itu Terima kasih Cukup sekian Jika ingin follow IG Silahkan Atabi.ilfajar Atau terus pantau video di channel Youtube ini Yaitu Elfajar Official Terima kasih